Berikutnya pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 3 bulan pertama Januari hingga Maret yang mencapai 5,11 persen. Sangat positif dan cukup kuat di tengah besarnya kecolak global. Sri Mulyani bahkan mengungkapkan perekonomian di awal tahun ini banyak ditopang oleh permintaan domestik yang kuat serta dukungan optimal APBN sebagai shock absorber instrumen ini yang dinilai membuat ketangguhan perekonomian Indonesia tetap terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadikan Indonesia salah satu negara yang mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan dari sisi produksi sektor-sektor unggulan tetap tumbuh positif. Salah satunya sektor manufaktur pada kuartal 1 tumbuh sebesar 4,1 persen secara year-on-year yang didorong kuatnya permintaan domestik dan kebijakan hilirisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!